Terima kasih Anda masih bersama kami. Masyarakat keturunan Tionghoa menggelar tradisi Cian Cui atau Perang Air di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Tradisi turun-temurun ini digelar untuk meningkatkan nilai kerukunan antar suku dan juga agama. Inilah tradisi turun-temurun. Masyarakat Tionghoa, Kota Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau merayakan Tahun Baru Imlek. Ribuan warga ikuti tradisi Cian Cui atau Perang Air sekaligus melestarikan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini. Masyarakat pun berkumpul siap dengan berbagai bekal senjata untuk Perang Air. Perkakas seperti ember, gayung, aneka kantong plastik hingga pistol air sudah siap di genggaman masyarakat. Warga pun dapat menggunakan beca berkeliling kota untuk mengikuti Perang Air ini. Tradisi Cian Cui dilakukan setelah abah-abah perang dikumandangkan. Masyarakat dan wisatawan yang mengikuti langsung saja melempar air yang sudah menjadi bekal. Semua masyarakat tertawa rial, meskipun seluruh pakaian dan badan basah kuyuk diguyur air. Tradisi Cian Cui sendiri memiliki makna tersendiri, yakni untuk meningkatkan nilai kebersamaan, kekompakan, serta kerukunan antar suku dan agama. Karena digelar pada masa pemilu, jumlah wisatawan yang hadir tak sebanyak biasanya. Mungkin harapannya kita lebih ramai lagi sih. Terus, ini pemerintah juga boleh, juga boleh lebih atusnya ala kajian ini. Soalnya selama panjang kan, yang ini aku lebih dikenal gitu. Hadirnya tradisi Cian Cui ini, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat tempatan kota Selat Panjang. Mulai dari penginapan hingga penyawaan becak motor bagi wisatawan yang ingin berkeliling kota sambil perang air. Ogi Selistio melaporkan untuk net.